Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor pertambangan yaitu, Bumi Resources terbuka dengan kode saham Bumi. Berikut sejarah berdirinya Bumi, perusahaan awalnya didirikan pada tanggal 26 Juni tahun 1973 dengan nama PT Bumi Modern. Usaha awal dari perusahaan ini adalah, mendirikan dan menjadi pengelola Hotel Bumi Hayat Surabaya. Kini Hotel Bumi Surabaya yang merupakan Hotel Bintang 5 pertama di Jawa Timur. Bumi Modern awalnya merupakan perusahaan milik asuransi Bumi Putera. Nama perusahaan juga sempat berganti menjadi PT Bumi Modern Hayat sesuai bisnis utamanya. Di tahun 1997, Bumi Putera berhasil menandatangani kesepakatan dengan Bakri Group. Awalnya Bakri masih mempertahankan bisnis Bumi Modern sebagai perusahaan properti dan perhotelan. Belakangan dengan alasan krisis ekonomi di akhir 90-an, Bakri mengalihkan seluruh bisnis properti perusahaan ini ke perusahaan lain yaitu, PT Bakri Land Development, lalu mengubah usaha perusahaan ini ke bidang pertambangan. Nama PT Bumi Modern resmi berganti menjadi PT Bumi Resources. Pada Oktober tahun 2001, Bumi mengakuisisi PT Arutmin Indonesia yang bergerak di bisnis pertambangan batu bara seharga 185 juta USD. Akuisisi itu dilakukan terhadap 80% kepemilikan raksasa tambang internasional, BHP Billiton, di Arutmin. Di tanggal 16 Juli tahun 2003, PT Bumi Resources melahap perusahaan tambang batu bara besar lainnya yaitu, PT Kaltim Primacol sebanyak 100% sahamnya dari Rio Tinto dan BP dalam transaksi bernilai 400 juta USD. Dengan akuisisi itu, maka Bumi Resources mengendalikan 28% produksi batu bara di Indonesia. Sebelumnya, baik Arutmin dan KPC merupakan pertambangan batu bara papan atas menempati urutan keempat dan kedua terbesar di Indonesia. Di tahun 2004, PT Bumi Resources mulai mencetak laba 119 juta USD yang didapat dari produksinya yang mencapai 62 juta metric ton. Berikut profil usaha Bumi, Bumi Resources adalah salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini bertindak sebagai induk untuk sejumlah anak usaha. Pada daftar Forbes Global 2000 tahun 2012, Bumi Resources menempati peringkat ke-1898. Perusahaan ini dianggap sebagai produsen batu bara termal terbesar di Indonesia, dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh Bakri Group dan Salin Group. Berikut info dan fakta seputar Bumi, Bumi mengoperasikan dua tambang batu bara utama di Kalimantan Timur, Kalimantan Primacow, dan Arutmin. Bumi melakukan private placement senilai 1,6 miliar USD dan masuknya Salin Group yang memungkinkan perusahaan untuk mengatasi posisi hutangnya yang tinggi dan fokus pada bisnis utama batu bara. Pada Maret tahun 2023, Bumi juga menggelar private placement dalam rangka konversi wajib obligasi. Hal ini menandakan Bumi Resources sudah menuntaskan seluruh hutang terkait penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU. Berikut entitas anak usaha yang dimiliki Bumi. Pertama, Kaltim Primacow, yang mengoperasikan sekitar 90 ribu hektare konsesi tambang batu bara di Kalimantan Timur. Kedua, Arutmin Indonesia, yang mengoperasikan sekitar 70 ribu hektare konsesi tambang batu bara di Kalimantan Selatan. Ketiga, Fajar Bumi Sakti, yang mengelola area konsesi seluas 8.250,5 hektare di Kalimantan Timur. Keempat, Pendopo Energi Batu Bara, yang memiliki area konsesi seluas 17.840 hektare di Sumatera Selatan. Kelima, Bumi Resources Minerals, yang mengoperasikan aset pertambangan lainnya atau non-batu bara, dan beberapa anak usaha lainnya yang bergerak di bidang pertambangan, eksplorasi, logistik, perkebunan, energi, dan lainnya. Bumi memiliki area operasional yang tersebar luas di antaranya, Sumatera Utara, yang dikelola oleh Dairi Prima Mineral. Sumatera Selatan, dikelola oleh Pendopo Energi Batu Bara. Kalimantan Timur, dikelola oleh Kaltim Prima Kohl. Kalimantan Selatan, dikelola oleh Arutmin Indonesia. Dan Republik Yaman, dikelola oleh Galo Oil. Berikut penghargaan yang diraih Bumi, Bumi sukses meraih dua penghargaan bergengsi dalam acara Top GRC Award 2023, yakni Top GRC Award 2023, 4 Star yang merupakan peningkatan dari capaian keikut sertaan sebelumnya, dan The Most Committeeed GRC Leader 2023 untuk Presiden Direktur Bumi, Adhika Nuraga Bakri. Bumi Resources berhasil meraih penghargaan bergengsi kategori ekonomi Gold Champion, dalam ajang Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Award 2023. Bisra merupakan ajang penghargaan CSR Tahunan dari Bisnis Indonesia didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS. Bumi Resources melalui anak usahanya, Kaltim Primacol, meraih penghargaan bergengsi kategori Champions for Coal Mining Lodge, dalam ASEAN Energy Award 2023, di Nusa 2, Bali. Berikut komposisi pemegang saham bumi, yaitu, Ma Energy Limited memegang kepemilikan sebesar 45,78%, HSBC Cengdong Investment sebesar 10,68%, Tracer Global Investment sebesar 8,08%, NBS Klien sebesar 3,57%, Watiga Trust sebesar 2,08%, Bakri Kapital Indonesia sebesar 1,18%, Long Heil Holding sebesar 0,78%, NBS Klien sebesar 0,47%, Bioful Indo Sumatra sebesar 0%, Long Heil Indonesia sebesar 0%, Multimandiri Pratama sebesar 0%, Masyarakat Non-Warkat sebesar 27,37%, Masyarakat Warkat sebesar 0,01%, Dan Saham Tresuri sebesar 0%. Berikut profil saham bumi, Perusahaan didirikan pada tanggal 26 Juni tahun 1973. Dengan bisnis usaha pertambangan batu bara, Perusahaan mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 30 Juli tahun 1990, Dengan harga Rp 4.500 per lembar, Dan jumlah saham yang beredar sebanyak 10 juta lembar. Berikut kinerja keuangan bumi, Emiten batu bara grup Bakri dan grup Salim ini, Meraih laba bersih senilai 525,27 juta USD, Merokat 212,62% secara tahunan. Bumi membukukan laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan pada pemilik entitas induk sebesar, 168,02 juta USD, Jika dikonversi dengan asumsi kurs Rp 15.086 per dolar AS, Maka bumi mengantongi laba bersih senilai Rp 7,92 triliun pada tahun lalu. Volumen penjualan batu bara bumi mengalami penurunan sekitar 12% dari 79 juta ton pada 2021 menjadi 69,4 juta ton. Penjualan batu bara bumi berasal dari KPC sebanyak 48,2 juta ton, Dan arutmin sebesar 21,2 juta ton. Meski volume penjualan menurun, namun harga batu bara meroket sepanjang tahun lalu. Realisasi harga batu bara bumi sebesar US$ 121 per ton melejit sekitar 80%. Aset perusahaan tercatat sebesar US$ 4,46 miliar per tanggal 30 Juni tahun 2022. Liabilitas tercatat sebesar US$ 3,57 miliar dan ekuitas sebesar US$ 887,6 juta. Berikut potensi bumi resources terbuka di masa depan, yaitu, bumi melakukan private placement senilai 1,6 miliar US$ dan masuknya salim group melalui maenergi limited, yang memungkinkan perusahaan untuk mengatasi posisi hutangnya yang tinggi dan fokus pada bisnis utama batu bara. Bumi pun menyatakan saat ini juga sedang menjajaki energi terbarukan, dan melihat adanya potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atap. Perusahaan saat ini sedang menjajaki produksi batu bara menjadi amonia, langkah ini nantinya akan dibangun dengan kemitraan investor strategis, lantaran biaya menjadi salah satu tantangan tertinggi dalam aksi ini. Bumi merencanakan berbagai aksi ekspansi di masa depan, salah satu agenda utama perusahaan adalah untuk berekspansi ke industri hilir batu bara, guna mendukung target dikarbonisasi Indonesia, dan sebagai bagian dari persyaratan perpanjangan izin usaha pertambangan atau IUPK. Sekian pembahasan kali ini dari PT Bumi Resources Terbuka. Semoga bisa memberikan penjelasan untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.